Air minum kemasan dengan merek fir membuat masyarakat muntah-muntah dan sakit perut. Disperindakop Tanjung Jabung Barat sudah meminta BPOM Provinsi Jambi untuk melakukan pengecekan ke pabrik. Dari keterangan Kepala Dinas Perindak, saat ini sudah dilakukan penyegalan pabrik dan juga dipasangi garis polisi. Kami larang dia untuk mengedarkan dan itu alhamdulillah juga dibuat oleh masangkutan ya surat pernyataan dari akhir sini tidak akan mengedarkan fir yang ada di tunggal. Berarti kita memboikot untuk sementara? Iya bukan sementara, minuman ini kan bahaya kan nih karena dikhawatirkan yang lain juga terdapat seperti itu. Tim POM Jambi pun sudah turun ke pabrik fir ini sendiri ya, yang berlokasi di pasar budak ya. Dan informasi dari beliau itu sudah di polis lane, itu beri nyampangin ke saya. Artinya produk itu dia boleh beredar. Dari keterangan Kosasi sehari pasca pemboikotan produk fir, Humas PT Afres Indonesia Jambi datang dan meminta kejelasan kepada pemerintah. Kosasi menegaskan produk kemasan air minum fir, terdapat kotoran yang membahayakan, sehingga membuat perjanjian di atas matrai agar produk fir tidak lagi diedarkan di Kuala Tunggal. Selamat Riyadi, Jambi TV